Selamat malam saudara Richard Eliezer hari ini memberikan kesaksian untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang saat ini juga berlangsung Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf pun memberikan kesaksian di muka sidang. Sidang diwarnai debat panas antara penasihat hukum terdakwa dengan jaksa dan saksi. Kesaksian Eliezer diuji pihak Sambo dan Putri. Lalu siapa yang memberikan keterangan jujur di persidangan? Isi kesaksian Eliezer akan menjadi bahasan utama di Sapa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Friska Clarissa dan nanti ada Livyana Charlisa. Kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati hadirkan Richard Eliezer sebagai saksi. Saat Eliezer bersaksi banyak terjadi debat panas antara penasihat hukum terdakwa dan jaksa. Sidang kali ini menghadirkan saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam kesaksiannya, Eliezer kembali mengungkap soal detik-detik penembakan Yosua di mana Sambo ikut menembak serta peran Putri dalam penyusunan skenario penembakan Yosua. Sidang sempat diwarnai debat panas saat penasihat hukum Sambo, Arman Hanis menilai beberapa pernyataan Eliezer tidak konsisten. Terima kasih. Silahkan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara yang didoktrin? Di lantai tiga. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai mementas. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu, mengingat kembali kejadian itu. Ini tidak konsisten, sudah setelah saudara tidak ada. Ijin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi sudah menekan. Ini tidak konsisten, makanya kita mau tanyakan. Ya tanya aja, jangan menekan kayak gitu dong. Sudah, cukup. Penasihat hukum, silahkan bertanya langsung. Saya tanyakan ya, Mulya. Saya tanya, saya tetap bertanya. Karena saksi... Begini, silahkan bertanya lewat majelis. Biarkan yang bertanya. Baik ya, saya tanya melalui Mulya Majelis Hakim nih. Bahwa saksi ini tidak konsisten. Beberapa BAP-nya, saya catat di sini. Yang tadi belum dijawab ya, Mulya. Saya tidak dijawab dulu. Silahkan, silahkan. Apa yang mau ditanya? Ini BAP tak... Kasus pembunuhan berencana dengan terdaku wafer di Sambu dan Putri Candrawati menghadirkan Richard Eliezer sebagai saksi. Saat bersaksi, penasihat hukum Sambu dan Putri mencecar Richard Eliezer terkait skenario penembakan. Jadi, diceritakan dalam skenario Pak FS sebenarnya tidak ikut tembak gitu, maksud saudara, tetapi dalam tanggal 8, ketika di Duren 3, sorry, ketika di Duren 3, dia ikut menembak begitu. Betul. Artinya berbeda dengan skenario. Berbeda dengan skenario? Kejadiannya kan memang berbeda dengan skenario. Bukan. Saya ini kan tanya kepada saksi. Makanya tadi saya tanya, jalan cerita yang disampaikan, pada saat di seguling Anda berdua, yang menurut Anda ada hukum Kutri juga, penjelasan soal rencana mengeksekusinya itu bagaimana? Tadi sudah saya jelas. Iya, sebentar. Makanya kemudian saya tanya, kan jalan ceritanya bahwa, Anda tadi saman ini di keterangan, kamu saja tembak. Karena kalau saya, siapa yang mengamankan kan begitu kira-kira dialognya. Betul. Ketika tanggal pergi ke Duren 3, tadi sudah sampaikan Anda melihat Pak FS ikut menembak. Artinya di luar skenario yang tadi dibicarakan. Di luar skenario. Bagaimana itu? Anda enggak ingatkan? Anda enggak bilang? Sama sebentar yang melihat. Tolonglah, saling menghargai lah. Saudara penasehat hukum, pertanyaan saudara. Begini, kalau saudara bertanya, saudara maksud, kenapa saksi ini tidak bertanya kepada terdakwa? Ferdi Sampo kenapa berubah skenario? Bukan. Nah terus apa yang mau saudara tanya? Karena kan jalan ceritanya tadi sudah disampaikan, bisa guling itu yang mulai. Betul. Ketika dalam proses itu, eksekusi di Duren 3, ternyata ikut mengambil dan seterusnya, beda dengan skenario. Anda reaksinya apa? Itu yang saya tanya kan yang mulai. Saudara apa? Ya pada saat itu, begitu-begitu saja Pak Pak. Tidak ada, sudah terjadi kayak gitu. Oke. Penasehat hukum Sampo juga mencecar terkait konsistensi keterangan Richard Eliezer di persidangan, yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Saya kembali kepada kejadian di Magelang. Ini saya kembali ke BAP saudara yang tanggal 15 Agustus. Iya. Di situ saudara bilang Pak, melihat Yosua dan kuat lagi adu mulut. Dan kemudian saudara menyatakan, kalau mau ribut jangan di dalam rumah. Kasian, ibu lagi sakit. Jadi itu sudah saya cabut keterangannya ibu. Saya belum bertanya, belum bertanya lebih lanjut. Yang mau yang saudara cabut yang mana? Nanti dulu. Apa yang mau ditanyakan langsung dulu? Supaya tidak terjebak. Apa yang mau saudara tanyakan? Saya bertanya nanti belakang kanan saja. Tidak, coba apa yang itu? Coba dijelaskan dulu apa yang mau... Jangan bertanya... Dijabutnya kapan? Ini belum... Saudara silahkan selesaikan pertanyaan dulu, saudara dulu. Baru nanti dijelaskan sama saksi. Kami baru memeriksa saksi ini pada sidang hari ini. Dan saya belum pernah mendengar keterangan itu dicabutnya. Di bulan September, kalau tidak salah, ibu. Coba ibu cek lagi. Di BAP bulan September juga tetap ya? Buk, coba ibu baca di September. Apa yang disampaikan oleh saksi di persidangan, itulah yang kita pegang. Bukan ada di dalam BAP. Di persidangan, Richard Eliezer mengungkap soal dua senjata yang digunakan Sambo saat penembakan Yosua. Pada saya itu di tangan cuma satu, Yang Mulia. Ya, betul. Tetapi di kanan-kiri... Ada dua, Yang Mulia. Ada dua. Tahu dari mana, saudara, kalau... Karena pertama senjatanya beda, Yang Mulia. Dengan senjata yang kedua, Yang Mulia. Oh. Senjatanya pertama berbeda. Berbeda, Yang Mulia. Pada saat nembak ke arah tembok atas itu, senjata beda, Yang Mulia. Yang digunakan untuk menembak korban yang mana? Seingat saya yang pertama, Yang Mulia. Yang mana? Yang Glock itu, Yang Mulia. Yang Glock untuk menembak korban adalah Glock. Siap. Glock berapa? Saya tidak... Saya lupa jenisnya Pak Efe pegang Glock jenis berapa, Yang Mulia. Saya lupa. Terus kapan dia menembakkan menggunakan senjata HS milik korban? Nanti pada saat di tembok yang di atas TV, Yang Mulia. Tembok di atas TV? Siap. Karena perlawanan, Yang Mulia. Mereka melihat dia menggunakan sendiri dan saudara baru sadar bahwa itu adalah HS milik korban. Siap, Yang Mulia. Dalam tanggapan di akhir pemeriksaan saksi, Sambo dan Putri membantah kesaksian Richard Eliezer, khususnya peristiwa tembak-menembak. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga persidangan hari ini yang menghadirkan kesaksian terdakwa lainnya Richard Eliezer, Ferdi Sambo, tetap bersikuk bahwa ia tidak memerintahkan untuk menembak Yosua, tetapi menghajar. Bagaimana analisis terhadap kesaksian yang dibangun oleh Ferdi Sambo dan Putri jika dikaitkan? Dengan kesaksian Richard hari ini, kita bahas bersama mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan, dan bergabung juga pengacara Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam. Selamat malam Mas Roni, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bung Roni dulu. Hari ini Anda melihat klien Anda dicecar oleh pihak kuasa hukum terdakwa, tapi kalau kita lihat kesaksiannya ada narasi yang coba dibangun oleh terdakwa misalnya, bahwa Sambo ini memerintahkan bukan untuk menembak Yosua, tapi backup untuk menembak jika Yosua melawan. Tanggapan Anda, Bung Roni? Iya Mbak, dari awal kan kita sudah bilang kan, ini kalau kualitas saksi mana yang bisa dipercayakan, ini kan mereka sampaikan seolah-olah bahwa Richard Eliezer ini salah menerjemahkan berita ya. Terus kemudian yang ditanyakan oleh tim penasihat hukum ini menurut kami, tidak logis ya, karena mencoba untuk menjebak klien kami ya. Kami melihat bahwa ini lebih kearogan ya, sehingga klien kami coba diintimidasi kan. Nah, menurut kami kan yang terpenting adalah keterangan dari Richard Eliezer ini adalah keterangan yang menggambarkan satu peristiwa hukum pidana yang utuh dan logis gitu loh. Kalau hal-hal kecil yang kemudian penasihat hukum dari Ferdi Samo dan Putri Candawati memaksakan, menurut saya, klien saya ini bukan CCTV, bukan audio visual yang harus menghafalkan menit per menit, detik per detik. Nah, kalau mereka mengharapkan seperti itu, harusnya CCTV-nya jangan dirusak dong. Harusnya CCTV-nya ada, kok ini kan mereka mencecer klien saya, sedangkan CCTV saya tidak ada, gitu loh. Oke, Kang Asep, lihat ini apakah ada upaya untuk memindahkan pertanggung jawaban pidana dari Samo ke Eliezer, kalau Anda lihat dari sidang hari ini, Kang Asep? Ya, gini sekali-sekali ya, jadi hari ini sebenarnya kalau saya nilai, ternyata Eliezer atau Icad ini memawasnya jalannya pertandingan, jadi kapten kesebelasan hari ini adalah Icad. Karena dicecer oleh semua pertanyaan, ternyata dibantah semua. Kak, saya semplanya begini, coba, pernahkah dalam persidangan selama ini, hampir semua pertanyaan penasihat hukum, empat orang itu diperingatkan sama hakim, satu itu. Kedua, dilawan oleh Eliezer, ya, dan logis jawabannya. Ini gini, kita ikuti permainan dari penasihat hukum mengarahkan bahwa ini adalah dihajar, gitu kan. Kan persoalannya, kalau dihajar ternyata ditembak, ya kenapa pada diam, kenapa nggak ditembak si Eliezer ini oleh Samo atau ditangkap atau diborgol karena itu sesuai perintah. Malah lebih jauh lagi, ngapain disuruh menghajar, gitu kan. Ada persoalan apa, kenapa harus menghajar Joshua. Padahal kan Samo ini tahu, istrinya, tanda petik ya, telah diperkosa atau dihajar oleh si Joshua. Ma'am 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 kepada keluar, anggaplah pemikirannya itu. Lebih penting lagi, kan, pertanyaannya. Kenapa barang bukti dihilangkan? Kenapa membuat peristiwa OJ? Artinya apa? Kan kalau sekarang perintahnya dihajar ditembak, harusnya kan kaget mereka. Jadi kan yang menarik tuh, pertanyaannya sama kuat. Lebih aneh lagi, berbeda sama Ricky ya, antara mendengar, tidak mendengar. Jadi, tidak konsisten. Nah, lebih menarik lagi. Hampir semua penasihat retum di samping diperingatkan, tersebut kalimatnya, inkonsisten, nih, tersangka katanya. Cuman, kalau saya ingat pertama tuh, sidangnya pertama, saya ingat sekali ya, Roni itu, ya, mengajukan 174242. Kalau sekarang Elister dia anggap, ya, bohong, kan harusnya kayak Roni itu. Jadi saksi palsu, gitu. Kenapa enggak, gitu kan. Dimulai dengan, satu ya, inkonsistensi, tapi tidak menjadikan dasar hukum. Dari mana dasar inkonsistensi? Kedua, mempertentangkan BAP. Pertentangkan BAP yang BAP yang sudah terakhir dicabut. Malah lebih mengerikan lagi, maaf, saya kata mengerikan, kan. Tahap ini udah mengunci, kan. Yang didengar itu di fakta persidangan. BAP yang berbeda, jangankan berbeda. Ya, yang memang kebohongan dan setelah kebohongan, kan. Elister udah dengan jelas, tegas, bahkan rinci menjelaskan. Justru BAP yang benerpun, kalau berbeda di persidangan, boleh, 163. Jadi kelihatan, maka saya katakan tadi, Elister ini menguasai jalannya persidangan. Nah, dan itu jawaban-jawabannya, maaf ya, setelahnya saya jadi, di samping kata saya ini, saya jadi senyum-senyum dari tadi, lihat jawabannya. Jadi jawaban mana sebenarnya yang konsisten, atau yang logis, ngomong-ngomong soal jawaban, ini terdakwa Ferdi Sambo, membantah sejumlah kesaksian Eliezer. Sambo tetap mengaku bahwa putri ini tidak berada di lantai tiga, saat skenario pembunuhan disampaikan kepada Eliezer. Sambo juga membantah dirinya menjanjikan uang kepada Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Selanjutnya, saya kira juga dalam kesaksian saya kemarin, pasti akan berbeda pada kesaksian saksi pada hari ini. Mulai dari di lantai tiga, istri ada di samping saya, harus kasih mati ini, nanti kamu bunuh Joshua, kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi mengen, kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya, terkait dengan di Duren 3, sudah isi senjatamu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak, tiga, empat kali, kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian waktu menembak, saksi mengatakan tidak maju itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan, tapi tidak masalah, silakan hakim yang menilai. Kemudian kokang senjata, pakai sarung tangan hitam, kemudian kamar setengah terbuka, karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya jelas-jelas membuka pintu. Dan terkait dengan saksi di lantai 3 Biro Propos, itu ruangan kecil, saya pikir juga saksi mengetahui bahwa saya memberikan penjelasan Riki dan Kuat. Kemudian yang di tanggal 10 juga, itu tidak pernah saya janjikan uang, dan handphone itu saya yang berikan, karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya. Bung Roni, yang pertama tolong tanggapi dulu soal tadi, Sambu membantah dirinya menjanjikan uang kepada Eliezer, Riki dan Kuat, termasuk juga membantah keterlibatan putri dalam penyusunan skenario, yang kedua tidak kalah penting juga soal Eliezer ini ingat atau tidak menembak bagian tubuh mana terhadap Yosua. Kalau dicatat, Eliezer ini kan bilang tidak dapat memastikan bagian tubuh mana ia menembak tepatnya ke Yosua. Kalau saja misalnya Eliezer ingat ada 3-4 bagian tubuh yang kena di luar kepala, berarti bagian lainnya bisakah dipastikan bahwa Sambu yang menembak itu. Karena kalau dari hasil otopsi ada 7 luka tembak. Bung Roni, silahkan dijawab. Iya, Mbak Friska. Terkait dengan yang pertanyaan dari Mbak Idus, nanti kan ada pemeriksaan Ali ya, yang jelas saya kasih kasih tahu sedikit ya, bahwa serpian peluru yang ada di kepala Richard Eliezer itu bukan kepala Yosua, kepala Almarhum Yosua itu bukan dari pistol dari Richard Eliezer. Itu pertama ya. Yang kedua, kan kemarin sama Jaksa sudah ditanyakan mengenai hasil eye detector kepada saudara Ferdi Sambo. Ferdi Sambo menyampaikan bahwa dia menyampaikan bahwa dia tidak menembak dan hasilnya adalah berbohong. Saya pikir publik sudah menilai ya, sudah bisa melihat dan hakim bisa menilai. Nah, terkait dengan persidangan hari ini, ya kami sayangkan kan klien kami ini kan ditunjuk-tunjuk seperti ini. Saudara Ferdi Sambo ini lupa kalau dia itu udah bukan atasannya lagi Richard Eliezer. Tidak bolehlah mengintimidasi kemudian menunjuk-nunjuk kemudian dari tim penasihat hukum seperti itu. Nah, kami lihat kan ini sangat arogan tidak boleh seperti itu. Ini anak masih muda loh, anak kecil loh. Nah, kalau jangan seperti itu persidangan kemudian diintimidasi. Nah, ini kami harapkan nanti menjadi catatan khusus untuk majelis sakit terkait dengan persidangan hari ini. Gitu loh. Nah, kalau dari Kak Asep kita bahasnya ini dulu. Tadi Bung Rony bilang nanti kan ada ahli yang akan menjelaskan di persidangan. Tapi kalau menurut Kak Asep apakah terbukti atau tidaknya Sambo menembak ini jika Eliezer tidak ingat itu bertumpu pada hasil otopsi dan juga keterangan ahli atau seperti apa? Kalau tadi kan Bung Rony bilang dijaminkan itu bukan peluru dari senjatanya Eliezer yang ada di bagian kepala almarhum Yusua. Yang kedua soal bantahan Sambo tadi. Dianggap Bung Rony itu ada intimidasi terhadap Eliezer. Kak Asep, silakan. Ya, katakanlah sekarang berbeda keterangan Eliezer dan empat orang itu ya. Terutama. Udah? Suara saya jelas nggak? Jelas, sekarang sudah terakhir. Suara saya jelas. Ya, jadi katakanlah berbeda keterangan Eliezer sama empat orang ini ya. PC, FS, maupun KM, NR. Kok semua ini akan diuji besok? Lusa? Ya, oleh ahli. Baik senjata maupun luka. Jadi, kalau saya silakan. Tapi kalau menurut saya selama ini yang justru standarnya gampang. Eliezer tidak pernah diperingatkan baik keterangan kemarin maupun hari ini. Ya, baik sebagai saksi maupun untuk saksi yang lainnya. Jadi, selama ini tidak pernah Eliezer diperingatkan. Kalau kesalahan, ya ada kesalahan pasti diperingatkan. Oleh hakim, gitu ya? Jangankan saksi penasihat hukum aja nanya salah sama hakim. Diambil alih, gitu. Artinya apa? Kejujuran ini nampak ada daripada Eliezer. Artinya setiap abang juga lurus, pengalir. Bahkan yang menarik saya menurut saya, maaf ya, saya katakan pertanyaan-pertanyaan konyol. Ya, pertanyaan-pertanyaan konyol. Ada pertanyaan-pertanyaan konyol yang justru dijawab dengan cerdas sekali oleh Eliezer, gitu kan. Itu sangat lucu sekali. Maka sebetulnya persidangan ini tadi, saya katakan. Justru dipuasai Eliezer. Soal apakah Eliezer yang benar atau FS atau PC yang benar. Justru besok kan diujul ahli forensik maupun balistik, gitu. Kalau Bung Rony, lihat adakah Anda melihat klien Anda, tanda kutip, dijebak oleh kuasa hukum dari terdakwa maupun saksi lainnya? Ya, mereka mencoba untuk memancing emosi dari adik kami ini ya, Richard Eliezer ya. Dia kan masih sangat muda. Kemudian harus dipaksa lagi untuk mengingat hal yang menjadi tragedi untuk kita semuanya ya. Tentunya kalau berbicara soal penembakan ini, tentunya kan hal yang sulit kan. Karena dia sampaikan dia belum pernah membunuh orang. Kemudian orang yang ditembak ini adalah orang yang dia kenal. Begini, Mbak Friska, bahwa Richard Eliezer tetap konsisten dengan keterangannya ya. Semua penjelasan menurut, semua penjelasan Icat menurut kami tim penasihat hukum logis. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi, kalau Icat sampaikan ini semua logis. Rangkaian peristilopidananya menjadi utuh. Nah, kalau dari pihak sebelah sana kan tidak menjadi peristilopidana yang utuh karena berbelit-belit. Kemarin kan kami ada catatan terkait dengan saksi-saksi ketika di persidangan mereka lemah-lembut menyampaikan. Tetapi hari ini mereka langsung sekitar duduk jadi terdakwa langsung ke harinya minta ampun. Tapi, tidak apa-apalah. Kita tetap pada proses ini dan kami berharap tetap dari dukungan publik untuk Richard Eliezer bahwa poin penting adalah hari ini adalah buat kami Richard Eliezer berani menghadapi bekas atasannya. jadi Sambu itu bukan lagi atasannya jadi dia tidak bisa itu perintah-perintah terus nunjuk-nunjuk seperti itu kan mengintimidasi kan. Nah, terkait dengan perubahan-perubahan BAP, Mbak Rizka kan sudah disampaikan bahwa dia kan didoktrin selama itu dan dia harus mengingat dan dalam posisi itu kan ketika tanggal 5 itu itu kan dia sudah sampaikan itu semua bohong. Nah, BAP-nya itu kita harus lihat di atas tanggal 6 tetapi kalau di atas tanggal 6 kan di Sambu CS tidak mengakui karena apa mereka di situ kelihatan kan bahwa perbuatan pidananya mereka. Itu aja, Mbak Rizka Oh, itu soal perubahan skenario ya setelah Eniezer mengakui soal apa membatas skenario awal Sambu. Terakhir, Kang Asep kalau kita lihat kan ya kalau dalam persidangan bukan seperti main bola ya dua lawan satu tiga lawan satu begitu saksinya tapi bergantung kepada keyakinan hakim dan kejujuran saksi tapi di sisi lain kan saksi ini paling rentan daya ingatnya begitu untuk mengerunut suatu peristiwa pidana. Nah, apa yang membuat hakim harus lebih cermat dan hati-hati sementara alat bukti dalam kasus ini sangat terbatas banyak yang rusak termasuk juga saksi terbatas banyaknya terdakwa juga antar terdakwa yang menjadi saksi. Ya, hakim kan harus sungguh. Kang Asep? Kan yang lainnya harus objektif ya sekali lagi jadi bagaimana hakim yakin? Halo, halo? Ya, ya sekarang sudah muncul lagi Kang Asep tadi sempat terputus. Halo. Diulang silahkan Kang Asep. Oke ya, ya hakim harus hakim itu menilai kesesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya sebenarnya latar belakang ya, sekali lagi nah, selama ini kan kalau Elister itu sudah mendapatkan PCC artinya jujur tidak pernah diperingatkan tidak pernah di apa malah ditegur pun tidak pernah baik kemarin artinya lurus lurus saja ya wajar kalau dia ada hal yang tidak tahu tapi selama ini di awal itu detil sekali termasuk tanggal kejadian waktu itu hampir sekanilai 95% dia ungkap cuman ketika menilai yang detil-detil yang tidak ada kaitannya dengan unsur perbuat dia mengatakan saya harus mengingat-ingat malah pertanyaannya sekali lagi konyol sekali pertanyaannya bisa saya kasih contoh untuk tujuan sombong apa tujuan bohong apa ya tujuan bohong ya tidak benar gitu kan lucu tapi bagus jawaban Elister itu tapi penasat tubuhnya emosi tetap memuang cecar tapi sekali lagi elis olam semua yang harus diuji tadi kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya untuk membentuk keyakinan hakim dalam mengkonstruksi perkara terima kasih Kang Asef Iwan Iryawan Pakar Hukum Bidana terima kasih Bung Ronita Lapesi pengacara Richard Eliezer telah bergabung di Sapa Indonesia malam selamat menikmati